disini kita akan melihat perbedaan antara biji bunga porang yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama channel petani milenial negantara dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan faktor penyebab gagalnya tumbuh biji porang dari bunga yang disemai kenapa kok tidak tumbuh ini adalah ciri-ciri bunga porang yang sudah sebentar lagi matang ini apabila disemai ini akan tumbuh tapi kalau masih hijau ini juga sudah tua ini kalau yang muda ini apabila disemai ini tidak bisa tumbuh karena ini masih terlalu muda kita lihat yang lain selamat menikmati ini adalah bunga porang yang rusak seperti ini ini kalau disemai ini tidak bisa tumbuh 100% bahkan tidak tumbuh sama sekali karena ini terlalu muda seperti ini bijinya putih seperti ini ini sangat kecil kemungkinan tumbuhnya nanti apabila disemai ini adalah bunga porang buah porang yang masih muda kelihatan seperti ini merah kalau sudah mulai tidak tua kelihatan hijau dan merah-merah seperti ini akan hilang seperti ini akan hilang perlahan berubah menjadi hijau merah-merah di ujung ini akan berubah menjadi hijau atau coklat seperti ini akan kelihatan hijau apabila mendekati matang atau sudah tua berubah menjadi kuning ini masih banyak yang belum matang ini porang yang sudah mulai tua yang hijau tadi berubah menjadi kekuningan seperti ini kalau yang sudah mendekati matang seperti ini ini apabila disemai ini sudah bisa tumbuh karena ini sudah tua apabila sudah matang ini buah-buahnya akan gugur dari tongkolnya ini apabila sudah banyak yang gugur itu sudah matang sempurna seperti ini ini tidak sampai satu minggu lagi ini semuanya rontok kalau yang ini masih lama ini juga sudah mulai tua ini juga sudah mulai tua ciri-ciri yang paling mudah untuk melihat bunga porang sudah mulai tua ini dari warna hijau ke kekuningan ini insya Allah kalau sudah disemai ini ini bisa tumbuh walaupun tidak 100% mungkin ada yang butuh biji porang dari bunga disini kita banyak stok nanti bisa hubungi no kontak WA di bawah ini asal harga cocok kita punya banyak disini sengaja kita biarkan bunga yang porang bunga semua sama umbi-umbi besar saja jadi ini adalah bunga porang yang sudah siap disemai atau sudah bisa sebelum satu minggu lagi ini sudah rontok semua kita juga sudah semai banyak nanti kalau sudah tumbuh kita review kembali jangan lupa di subscribe kawan-kawan like, komen, share jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari channel kami nah ini yang sudah mulai agak tua apabila masih ada merah-merahnya seperti ini ini masih muda belum bisa disemai atau tidak bisa tua sendiri ini tidak akan bakalan tumbuh lagi kalau disemai kalau masih ada warna merah seperti ini disini kita akan melihat perbedaan antara biji bunga porang yang sudah tua atau yang belum tua ini yang masih muda ini apabila disemai atau dipetik ini faktor kegagalan tumbuhnya sangat tinggi bahkan tidak tumbuh ini yang benar-benar sudah tua sebentar lagi sudah matang ini sudah mulai matang bisa kita lihat perbedaannya dari bijinya kalau bunga porang yang sudah matang lihat bijinya seperti biji kopi yang sudah matang agak hitam seperti ini dan keras seperti ini apabila warna kulitnya sudah seperti ini kita lihat yang masih muda lihat bijinya seperti apa ini kita lihat masih hijau hijau dan lembek ini juga ini masih hijau sangat jauh perbedaannya ini apabila disemai insya Allah akan tumbuh terima kasih sudah menonton video kami semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like dan komen di bawah ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati